Selamat datang di channel Didakaban Ribu, kembali bersama Surya di sini. Saya hari ini sedang berada di Mall Bali Galeria untuk melihat langsung bagaimana tampilan dari line-up terbaru Toyota, Toyota Race. Oke, karena Toyota Race ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu varian tersukses di Indonesia, karena harganya masih di bawah 300 juta. Nah, di depan saya sudah ada nih Toyota Race 2-tone, terus dari varian GR Sport dan TSS, jadi varian tertinggi ya. Nah, seperti apa? Jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Didakaban Ribu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah tampilan dari Toyota Race yang baru saja diluncurkan di Bali. Toyota Race ini memiliki dimensi ukuran panjang 4030 mm, dengan lebar 1710 mm, dan tinggi 1635 mm. Toyota Race ini memang sangat spesial banget, karena dia diluncurkan bertempatan dengan ulang tahun yang ke-50 dari Toyota, ya kan? Dan di Jepang sono, Toyota Race-nya adalah salah satu model dari Toyota yang sangat-sangat-sangat terkenal dan laku keras, ya. Kalau di Indonesia, itu dikelompokkan ke dalam kompak SUV, dan harganya pun masih di bawah 300 juta. Jadi, lawannya banyak banget ya, yang di bawah 300 juta, ya. Salah satunya adalah Kia Sonet. Nah, itu sudah pernah saya review, videonya ada di atas itu. Untuk sektor lampu depan di bagian headlamp-nya, Toyota Race ini sudah menggunakan teknologi LED, ya, lampu LED. Lampu sein-nya juga sudah menggunakan LED, dan dia sekuensial. Tapi, untuk di bagian foglamp-nya, dia masih menggunakan lampu halogen, plus nanti DRL-nya juga sudah menggunakan LED juga. Sedangkan untuk di bagian grill, bagian grill-nya sudah tidak lagi menggunakan krum-kruman, tapi sekarang sudah menggunakan warna hitam. Hitam glossy. Begitu juga untuk bagian grill bawahnya, bentuk jaring-jaring kayak gitu ya, itu semua sudah warna hitam. Sayonara, itu krum-kruman. Sampai di bagian pemanis ini juga, sudah tidak ada krum-nya lagi. Untuk si bagian samping dari Toyota Race ini, sudah banyak sekali meninggalkan yang namanya krum-kruman, ya. Yang krum yang masih bertahan cuma ada di bagian handle pintu saja. Tapi di bagian bawah, itu semua sudah berwarna hitam. Ya tentu tujuannya, salah satunya adalah untuk memberi kesan sporty untuk si Toyota Race ini. Lempusen dari Toyota Race ini juga kekinian ya. Sudah ada penempatan lempusen bagian spionnya. Untuk sektor depan, Toyota Race menggunakan ban dengan ukuran 205x60, ring 17. Dan suspensinya menggunakan next person strut. Berbeda halnya dengan sektor depan, untuk bagian belakang ini, Toyota Race masih menggunakan rem tromol. Karena pihak Toyota meyakini bahwa rem tromol sudah cukup untuk menghentikan mobil yang mempunyai tenaga masih di bawah 100hp ini. Selain itu juga, yang paling penting adalah untuk pasar Indonesia, harganya bisa ditekan seminimal mungkin ya. Untuk bagian belakang ini, suspensinya menggunakan torsion beam axle. Untuk bagian belakangnya ya, kalau dilihat sekilas ini mirip seperti Kia Sonet. Ya tampilannya, ya mirip ya bukan berarti sama. Lalu untuk dari sisi lampunya, semua sudah menggunakan LED. Tapi untuk di bagian lampu sein dan juga lampu mundurnya, masih menggunakan bolan. Di bagian belakang dari si Toyota Race ini juga, banyak sekali lekukan sudut-sudut yang ada. Jadi makin menambah kesan sporty dari Toyota Race. Sekarang kita coba cek sektor bagasinya ya, seperti apa. Untuk bagian bagasi belakang, kalau saya bilang luas ini luas banget ya. Luas banget. Terus habis itu disini ada untuk ban serapnya. Oh, ban serapnya juga menggunakan ini ya. Ini ada tasnya masnya, nggak enak lah, mudahin. Ini ada ban serapnya mirip seperti bawaan velg aslinya. Oke. Terus disini ada tirai juga disini. Oh, nggak bisa didorong ya. Ini, oh ini ditarik. Iya, dilepas jadi seperti ini. Apakah rata lantai? Kita coba dulu. Harusnya sih rata lantai ini. Oh, nggak. Nggak rata lantai banget ya. Jadi dia masih agak berundang. Sekarang mari kita lihat. Sisi interiornya seperti apa. Seperti biasa, kita cek dari door trimnya dulu ya. Door trimnya. Bung dengkan. Tentu hard touch semua ya. Karena mobil masih di bawah harga 300-an. Cuma di bagian sini, yaudah soft touch. Ya, karena biasa. Mungkin naruh tangan atau apa gitu disini ya. Tempat uang koin. Seperti biasa, naruh sesuatu disini. Terus ada semua power window disini. Terus, spionnya juga. Bisa retract spionnya. Pengatur spion ada disana. Terus disini ada cup holder. Lalu joknya, seperti kawan-kawan lihat. Kita lihat di sisi sebelah sana aja ya. Oh ya. Untuk versi tertinggi ini, dia masih, semua masih serba manual ya. Kursinya tidak menggunakan elektrik. Sekarang, aduh, agak gelap. Oke, untuk bagian joknya, seperti kawan-kawan lihat. Ini juga ada beberapa tipe model disini ya. Maksudnya ada beberapa bagian ini, beda-beda bahannya. Untuk bagian kepalanya ini, dia menggunakan kulit. Senderan tangan disini juga menggunakan kulit. Bagian sini kulit. Tapi bagian tengahnya ini adalah fabric. Plus dikasih aksen. Ya, kayak warna silver gitu ya. Strip gitu ya. Stitchnya warnanya silver. Terus motifnya ini, motif kayak segitiga gitu. Iya. Udah ya. Joknya sudah. Sekarang kita lihat sisi dalemannya dulu. Oke. Bentuk dari lubang AC-nya, kisih-kisih AC seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Segi lima. Segi lima. Dan disini juga satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Segi enam untuk bagian tengahnya. Setirnya. Oh, dia tidak flat bottom ya. Tapi setirnya benar-benar berbentuk bulat sempurna. Terus dihiasi disini dengan pemanis warna silver disini. Terus tombol untuk mode entertainment ada disini. Terus disini untuk mode segala macam. Ini karena tidak ada kuncinya ya. Jadi, nggak bisa nyoba. Terus disini ada pedal shift-nya disini. Entertainment juga. Kita nggak bisa coba karena nggak ada kuncinya. Terus, untuk pengaturan AC-nya, dia sudah menggunakan semi-digital ya. Kenapa? Ini untuk putaran kipas blower-nya. Ini masih manual. Ya, untuk pengatur-temperatur juga masih manual. Tapi yang lain, itu sudah menggunakan digital. Tinggal pencet. Untuk dashboard-nya juga. Hardtub semua. Semuanya. Ya. Tapi desainnya itu oke banget. Jadi, biasanya kalau dashboard biasa itu kan tinggal turun gitu aja. Tapi ini dibuat kayak ada siku-sikunya gitu. Ini sini, lalu dia turun masuk ke dalam. Lalu keluar lagi, lalu turun lagi. Ya. Terus detailnya juga diperhatikan disini. Kalau kalian lihat. Ini. Ada kayak... Apa nih saya bilang ya? Ya, kayak ada motif gitu lah disini ya. Ada motif disini juga. Jadi, seakan-akan ini dia melayang si entertainment-nya ini. Seakan-akan. Oke. Terus, turun ke bawah. Disini ada untuk power outlet. Disini 12V. 120W. Lalu disini ada first charging USB. 2,1A. Lalu untuk naruh barang-barang disini. Lalu perseneling-nya ini. Oke. Ini versi CVT. Matic. Dan ini adalah isi dari konsul tengahnya. Kecil banget, tapi bisa untuk naruh barang-barang. Disini juga. Bisa untuk naruh barang-barang juga. Disini barang-barang yang kecil ya. Gak bisa yang gede-gede. Oke. Disini. Ini juga improvement dari si Toyota Racing adalah. Untuk. Mengetahui yang sisi orang belakang. Sudah menggunakan safety belt. Atau belum. Ya. Kalau biasanya. Kalau untuk yang driver kan sudah ada di layar sini nih. Nah. Untuk si ini. Adanya disini. Ya. Sedangkan untuk ini. Sun visor. Belum ada lampunya. Jadi cuma kaca begini aja. Yang ini juga. Sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Bagian belakang. Semuanya. Hartab semua ya. Termasuk bagian sini nih hartab semua. Ada cup holder satu disini. Untuk bagian belakang. Kembali ada socket fast charging disini. Duduk di bagian belakang dari si Toyota Racing ini juga nyaman banget ya. Ini headroomnya juga masih jauh banget. Masih di lima jari. Terus untuk di bagian lutut juga. Ini masih jauh banget. Masih jauh banget. Jadi dipastikan. Duduk belakang. Nyaman. Kita coba lihat untuk bagian sektor mesinnya ya. Ini adalah tampilan dari mesin 1KR VET. Mungkin ada yang lebak. Wah. Karena sama-sama 3 silinder. Jangan-jangan ini mesinnya Agya. Oke. Secara basis mungkin mirip-mirip ya. Tapi ini bukan pelak dari mesinnya Agya yang 3 silinder. Karena Agya itu kalau tidak salah kodenya DE. Nah ini kodenya VE ya. Terus apa bedanya sama mesin yang Agya? Ya jelas. Karena kalau untuk si Agya itu mungkin lebih ngejar ke harga ya. Jadi dari sisi material pun dibuat. Ya maaf kata mungkin kayak ala kadar gitu ya. Sedangkan kalau untuk si Toyota RICE ini. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan turbo. Maka bahannya itu jauh lebih patent lagi. Toyota RICE untuk versi GR Sport ini. Dia menggunakan mesin 3 silinder turbo inline 12V DOHC with VVTi. Dengan maksimum power sebesar 98.000 PS pada 6.000 RPM. Dan dengan torsi 14,3 KGM pada 2.400 sampai 4.000 RPM. Kalau ini ingin nanya kapasitas tankinya berapa? Kapasitas tankinya adalah 36 liter. Lalu bisa dikasih minum apa ini? Nah untuk minumnya ya bisa lah. Untuk menggunakan ya minimal Pertalite lah ya. Round 9.2. Oke seperti itu. Demikianlah revisi singkat dari Toyota RICE GR Sport. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Dekal 8.000, kita ketemu lagi nanti di video yang datang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax